Taukah kamu siapa tokoh yang membawa ajaran tasawuf di bumi Hadromot? Oke, mari kita bahas. Tokoh yang paling berperan dalam tersebarnya kajian tasawuf di Hadromot adalah Al-Imam Ubaidillah bin Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad adalah salah satu orang yang ada dalam rombongan Al-Imam Muhajir dalam perjalanannya dari Basrah ke Hadromot. Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad diutus ayahnya untuk mencari ilmu di Hijaz. Di Hijaz, selain beliau mempelajari ilmu usul dan hadis, beliau juga mempelajari ilmu tasawuf dan ilmu ahlak. Sekembalinya beliau ke Hadromot, Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad meminta izin kepada ayahandanya untuk mengajarkan kajian sufi dalam ilmu tasawuf di bumi Hadromot. Dari sinilah, kajian sufi di Hadromot mulai tersebar dan melahirkan tokoh-tokoh sufi dari tanah Hadromot. Masih ingin tahu tentang informasi yang lainnya? Nantikan video selanjutnya ya! Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk share videonya!